Viral Kapolres Nunukan AKBP Shefful Anwar menganiaya anak buahnya sendiri berinisial SL Video penganiaan yang dilakukan Kapolres Nunukan AKBP Shefful Anwar tersebar luas di media sosial Peristiwa Kapolres Nunukan AKBP Shefful Anwar menganiaya anak buahnya ini terjadi di Aula Markas Polres Nunukan Dalam video berdurasi 43 detik itu terlihat korban tengah berdiri di samping meja Yang diatasnya terdapat nasi tumpeng Di belakang meja tersebut terpasang banner bertuliskan Baksos AKBARI 1999 ketuli Selanjutnya tiba seorang wanita berkerudung mendekati meja Dia tampak menggeser meja dan kemudian korban berupaya membantunya Tiba-tiba Shefful Anwar datang dan tanpa basa-basi yang bersangkutan langsung menendang bagian alat vital korban Tak henti Shefful Anwar selanjutnya melayangkan bug gementah ke arah wajah korban hingga tersungkur Saat korban tak berdaya Shefful Anwar kembali menendang korban Fakta baru terungkap dibalik peristiwa penganiaan yang viral dilakukan Kapolres Nunukan AKBP Shefful Anwar terhadap anak buahnya berinisial SL Terkuak Shefful Anwar ternyata kesal dengan korban Kapit Humas Polda Kalimantan Utara Kompes Budi Rahmat menyebut Shefful Anwar kesal lantaran SL selaku anggota di bagian teknologi informasi komunikasi atau TIK itu tidak berdugas dengan baik Ketika terjadi gangguan jaringan saat kegiatan zoom meeting dengan Polda Kalimantan Utara dan Mabes Polri Atas kejadian viralnya Kapolres Nunukan, Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabit Propam untuk melakukan pemeriksaan awal Ujar Budi Selain itu Budi menyebut Bambang juga telah memerintahkan Karo SDM Polda Kalimantan Utara untuk segera menonaktifkan Kapolres Nunukan AKBP Shefful Anwar Hal itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan Kemudian Karo SDM akan menerbitkan eskep nonaktifkan Kapolres Nunukan, Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!